Ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam gerbang Konstantinopel Maka dia mengucapkan Alhamdulillah Semoga Allah merahmati para syuhada Memberikan kemuliaan pada mujahidin Serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku Dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri Sambil mengucapkan Masya Allah, Masya Allah Karena dia telah terpilih menjadi penakluk yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah SAW Maka dia segera menuju ke gereja Ayah Sofiyah pada saat itu Lalu kemudian turun daripada kebudanya Lalu bersujud ke arah Makkah dengan sujud syukur Melepas sorbannya, mengambil segengang tanah Konstantinopel Kemudian menaburkan kelas kepalanya Inilah syukur dia kepada Allah SWT Dan pemandangan ini sampai sekarang masih bisa kita saksikan Untuk mengenang kejayaan Islam di masa yang lalu Dan untuk menjadi kejayaan di masa yang depan Insya Allah